Sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe dan tekan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan channel ini semakin berkembang, terima kasih kali ini saya akan membuat tanaman aglonema dan ini saya pakai plastik yang warna pink lalu plastik putih kuning dan hijau lalu saya persiapkan kain sarung dan di atasnya saya letakkan kertas lalu plastik yang warna pinknya kita rapikan dan kita gunting bagian atas dan bawah plastik nah ini plastiknya dua lapis dan jenisnya tipis sehingga saya double lagi nah ini jadinya empat lapis lalu saya tutup kembali dengan kertas dan saya setrika dengan suhu di tengah-tengah nomor 1 dan 2 nah nanti setelah selesai disetrika jangan langsung dibuka jadi kita tunggu dulu beberapa saat sekitar 30 detik supaya plastiknya tidak menempel pada kertasnya oke kita buka dan hasilnya seperti ini lebih kaku meskipun kelihatan tulisannya tapi gak apa-apa ini bisa juga dan ini hasilnya lalu begitu juga dengan plastik putih ini juga kita gunting dan kita setrika nah plastik putihnya ini dua lapis kemudian saya ambil plastik yang warna kuning nah ini plastik kuningnya dua lapis dan saya sisipkan di bagian tengah plastik putihnya nah ini untuk memperoleh warna yang kuning muda atau agak mendekati warna krem lalu ditutup plastik maaf kertas dan disetrika nah jadi susunannya itu plastik putih dua lapis plastik kuning lalu satu lapis plastik putih dan kita buka hasilnya seperti ini nah ini yang sudah saya setrika semuanya lalu plastik hijaunya ini kita pakai dua lapis dan ini kita mix dengan plastik hitam nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS kemudian disetrika untuk kertasnya untuk kertasnya terserah Anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikannya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan ini juga saya setrika plastik hijau dua lapis jadinya hijau muda ini kemudian saya juga setrika hijau dimix dengan plastik biru jadinya lebih tua dan ini yang kita mix dengan plastik hitam tadi kemudian plastik pink yang sudah kita setrika kita gunting dengan ukuran 10 x 16 cm lalu kita lipat dua dan kita gunting membentuk daun lalu ini akan kita gunting tulang daunnya nah caranya seperti ini bisa diperhatikan di layarnya atau videonya selamat menikmati nah hasilnya seperti ini kemudian di bagian tengahnya ini saya hias sedikit saya gunting acak supaya lebih natural nah ini dia nah untuk ukurannya tergantung selera ya bisa juga diperbesar ataupun diperkecil dan hasilnya seperti ini nah ini saya buat juga ukuran yang kecilnya kemudian ini plastik hijau saya gunting nah ini kita gunting kecil-kecil nah gunting nah ini guntingnya boleh acak aja sampai plastiknya nanti benar-benar halus nah ini itu masih kasar jadi ini kita gunting lagi jadi ini memang harus benar-benar halus nah ini dia sampai sehalus ini dan ini juga saya buat yang lebih tua lagi yang tadi jadi ada tiga warna hijaunya hijau muda dan hijau yang lumayan tua sampai hijau yang tua kemudian ini plastik kuning tadi kita susun tulang daun warna pinknya di atas plastik kuning kemudian kita tutup kembali dengan kertas lalu di setrika oke kita buka hasilnya seperti ini nah ini sudah benar-benar menyatu tinggal kita gunting nah ini kita gunting mengikuti bentuk daunnya atau bentuk tulang daunnya seperti ini nah ini semua yang sudah saya gunting kemudian kita siapkan kembali kertas dan kita letakkan di atas kertas nah ini serbuk yang sudah kita gunting halus nah saya buat di pinggirannya warna hijau tua nah ini kita sebarkan setelah itu saya pakai plastik yang lebih tuanya lagi yang hijau agak tua kemudian di bagian terakhir saya buat plastik yang hijau muda nah seperti ini lalu ditutup dengan kertas dan kembali di setrika supaya serbuknya menempel kita buka dan hasil akhirnya seperti ini nah ini bisa kita lapikan dulu bagian pinggirnya nah ini motifnya dan ini sudah saya buat beberapa lalu kita siapkan lilin kemudian kita lipat dua daunnya lalu bagian tengahnya kita bakar nah ini untuk membentuk tulang daunnya kemudian kita buka nah ini dia hasilnya lalu kita kasih lagi tulang daun pada sisi kiri dan kanannya ini juga tinggal kita lipat dan kita bakar selamat menikmati dan hasil akhirnya seperti ini daunnya kemudian saya ambil kawat besi lalu plastik kuning yang saya gunting kecil kemudian saya pakai lem tembak atau glue gun saya kasih lem di atasnya dan saya lilit pakai plastik yang warna kuning lalu saya ambil daunnya dan dibalik kemudian kita kasih lem dan ditempelkan dengan kawat besinya nah ini tinggal kita tekan dan kita tunggu kering oke seperti ini dan ini sudah saya buat tangkainya lalu saya ambil lagi kawat besi nah ini tinggal kita susun kita mulai dari ukuran yang kecil nah cara menyatukannya gampang tinggal kita kasih lem lalu kita lilit dengan plastik kuning nah setelah itu kita kasih jarak kita turunkan sedikit ke bawah nah ini kita turunkan lalu kita ambil daun yang lain kita susun nah untuk jumlahnya boleh kamu tambahi supaya lebih rame ukurannya juga boleh diubah mau lebih besar ataupun lebih kecil oke ini hampir selesai nah ini tinggal kita rapikan dan kita susun bentuknya dan tinggal kita masukkan dan hasil akhirnya seperti ini tanaman aglaunema dari plastik resek semoga kalian suka nah buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar saya usahakan satu persatu saya penuhi oke dukung terus channel ini caranya gampang sekali dengan klik tombol subscribe like jika kamu suka dengan postingan ini share ke seluruh social media yang kamu punya jika video ini bermanfaat untukmu dan terima kasih buat semua yang sudah subscribe sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye